Awas kalau nyari mantu tukang bakso Emang tukang bakso mau punya mertua macam ibu? Lagian lebih terhormat mana tukang bakso Atau pejabat tapi kerjaannya makan uang rakyat? Ayo lho, peace! Awas kalau nyari mantu tukang bakso Emang tukang bakso mau punya mertua macam ibu? Lagian lebih terhormat mana tukang bakso Atau pejabat tapi kerjaannya makan uang rakyat? Ayo lho, peace Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas masih mengenai pidato yang disampaikan oleh Megawati Soekarputri Dalam acara Rakenas PDIP, dimana dalam pidatunya kemarin Megawati ini membuat candaan Jangan cari mantu kayak tukang bakso Intinya itu teman-teman, karena konteknya mencari mantu Jadi Megawati itu memberikan saran kepada anak-anaknya kalau cari mantu jangan kayak tukang bakso Lalu pertanyaan kita teman-teman, ada apa dengan tuang bakso kok dijadikan candaan oleh Megawati Soekarputri Apanya yang lucu, padahal apa yang disampaikan Megawati itu bisa merendahkan profesi sebagai tukang bakso Orang yang menjadi tukang bakso tentu kecewa dengan apa yang disampaikan oleh Megawati Soekarputri Lucunya dimana? Nah teman-teman, kali ini ada pendapat dari netizen terkait apa yang disampaikan oleh Megawati Kita akan baca berita teman-teman dari suara.com Gegara candaan Megawati soal tukang bakso Pria ini kasih balasan menohok, lucunya dimana? Karena kemarin teman-teman ketika Megawati membuat guyonan mengenai tukang bakso itu Itu disambut tawa oleh hadirin teman-teman, oleh peserta Rakenas Ini semua tertawa Padahal yang ditertawakan itu tukang bakso teman-teman Jadi kenapa harus menertawakan profesi tukang bakso? Dan kenapa pula ini diangkat dalam Rakenas PDIB terkait guyonan tukang bakso itu? Jangan cari manto kayak tukang bakso Apa salahnya tukang bakso kok dijadikan guyonan seperti itu? Oke kita lanjutkan Pernyataan ketahumum PDIB Megawati Soekarno Putri Soal menantu tukang bakso memang mengundang berbagai reaksi publik Banyak warganet yang menyayangkan Pernyataan perempuan 75 tahun itu karena dianggap mendiskreditkan sebuah profesi Dalam hal ini seorang pria memberikan jawaban menohok atas pernyataan Megawati tersebut Video pria tersebut diunggah kembali oleh akun Instagram At Rumpi underscore gossip Pada videonya pria tersebut memberikan reaksi pada video Megawati Lah emang kenapa rupanya kalau tukang bakso? Emang profesi tukang bakso hina? Ungkap pria tersebut Saya paham kalau orang tua pengen yang terbaik untuk anaknya Tapi kata-kata ibu itu seolah merendahkan profesi tukang bakso imbuhnya Pria tersebut kemudian menyatakan bahwa sebagai rakyat yang pernah dipimpin Megawati Ia kecewa dengan pernyataan mantan presiden kelima itu Apakah seperti ini para pejabat bercanda? Gue heran lucunya di mana? Tanya pria tersebut Kalau saya sih malah bilang ke anak-anak saya nanti Awas loh Kalau nanti nyari yang kayak koruptor Sekarang pertanyaannya gini Hina mana tukang bakso sama koruptor? Tambahnya Video pria tersebut Sontak mengundang berbagai respon dari warganet Keren sih sama komen loh setuju banget Timpal lainnya Bapak aku tukang bakso Aku bangga sama bapakku tukang bakso Balas lainnya Pada pidato di Rapat Kerja Nasional Rakenas PD Perjuangan kemarin Senin 21 Juni 2022 Megawati menceritakan tentang pesannya Pada puan saat mencari pasangan Pada video yang beredar di media sosial Megawati menyatakan bahwa dia mewanti-wanti Agar tiga anaknya tidak membawa menantu Yang kayak tukang bakso Jadi ketika saya mau punya mantu nih Saya sudah bilang sama anak saya tiga orang Awas loh Kalau nyarinya yang kayak tukang bakso Ungkap Megawati Disambut tertawa oleh para kader BDIB yang datang Bahkan Presiden Jokowi dan Putri Megawati sendiri Ya ini ketua DPR RI Puan Maharani juga ikut tertawa Menanggapi candaan ibunya Jadi Megawati memberikan candaan Ini disambut tawa oleh hadirin Termasuk juga Presiden Jokowi dan Puan Maharani Ikut tertawa Nah sekarang teman-teman yang menjadi pertanyaan kita Kenapa Megawati membuat candaan seperti itu Apakah tidak ada candaan yang lain Yang tidak merendahkan orang lain Jadi kalau membuat candaan Jangan sampai merendahkan profesi orang lain Seperti tukang bakso Atau tukang-tukang yang lain Yang dianggap itu rendah Padahal sebenarnya profesi mereka bukan rendah Profesi mereka adalah profesi yang halal sah Dan itu mulia Karena mereka berjualan Disana ada jual beli Bayangkan teman-teman Kalau tidak ada tukang bakso Sementara kita ingin bakso Terus siapa yang membuat baksonya Kalau tidak ada tukang bakso Jadi ini teman-teman yang membuat kecewa Dari netizen dari warganet Atas pidato yang disampaikan oleh Megawati Soekan Putri Yang kalau kita melihat sebenarnya Dia ingin bercanda Kepada peserta Rakanas Tetapi candaannya itu Justru menyinggung Warga yang lain Yang punya profesi sebagai tukang bakso Jadi ariflah dan bijaksanalah sebagai pejabat negara Karena pidato Anda Ucapan Anda itu direkam baik-baik oleh masyarakat Indonesia Dan diperhatikan teman-teman Jadi kalau yang ngomong itu bukan pejabat Itu sih tidak punya gaung yang cukup besar Tetapi ketika pejabat yang ngomong seperti itu Tentu itu punya dampak teman-teman Dampaknya publik akan menilai Dan akhirnya memberikan tanggapan yang negatif Kepada Megawati Soekan Putri Selaku ketahumum PDIB Namanya ketahumum itu mestinya teman-teman Harus memberikan contoh teladan Bagi para kadernya Apalagi PDI itu Selalu memberikan sebuah tagline Sebagai partainya Wong Cile Sementara kalau kita melihat Dengan kalimat kata-kata yang disampaikan oleh Megawati Sindiran berupa tukang bakso Itu kan identik dengan Wong Cile Nah ketika identik dengan Wong Cile Sementara tagline dari PDIB itu partai Wong Cile Kenapa? Ini bisa membuat guyonan yang bisa merendahkan Wong Cile Jadi kalau partainya Wong Cile Menurut saya mestinya harus mengangkat Bagaimana Wong Cile ini Kesejahteraannya itu Bisa lebih baik Jadi kalau misalkan Hari ini Mereka jualan dengan rombong bakso Bagaimana PDIB itu menghadirkan Lebih dari itu Misalkan membuat kiosk Kiosk bakso Agar punya tempat yang menetap Dan kalau bisa dibantu Bagaimana cara masarkan Agar baksonya bisa menjadi berkembang lebih banyak Mestinya itu yang dilakukan oleh PDIB Bukan membuat guyonan Yang ini bisa merendahkan Dari tukang bakso itu sendiri Karena apa teman-teman? Karena ternyata Wagenet itu kecewa Dengan yang disampaikan oleh Megawati Menyindir terkait Profesi tukang bakso Jadi teman-teman Apa yang disampaikan Megawati jelas Ini bisa merendahkan Profesi tukang bakso Karena di dalam guyonannya itu Kalau cari mantu Jangan kaya seperti tukang bakso Jadi ada apa dengan tukang bakso? Kenapa? Dijadikan salah satu statement Yang dibuat oleh Megawati Walaupun itu dikemas dalam guyonan Tetapi guyonan itu Bisa menyinggung tukang bakso Jadi itu teman-teman Kalau pejabat itu guyon Carilah kalimat kata-kata Yang tidak menyinggung orang lain Itu jauh lebih arif Dan lebih bijaksana Daripada guyonan Seperti yang disampaikan oleh Megawati Soekarno Putri Itu teman-teman Yang bisa kita bahas kali ini Dan bagaimana menurut pendapat Teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax